Intro Salam, salam dan sejahtera di dalam kasih Tuhan Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukojo Dari Pak Depoan Diakunia Mitra Kinaseh GKJ Purworejo Sudara, senang sekali kita kembali bertemu di Renungan hari ini RHI, Renungan hari ini akan angkat satu tema Yaitu Kualitas Hidup Dalam Iman Kristen Satu kasih, satu tujuan di dalam Tuhan Kita akan belajar dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5 Mari kita siapkan diri dan semoga RHI Renungan hari ini Menjadi berkat buat Ibu Bapak saya dan kita semua Inilah Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5 Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Tidaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia Sebaliknya, tidaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tapi kepentingan orang lain juga Tidaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Demikian firman Tuhan yang berbahagia Barang siapa mendengarkan dan menghayati, melakukan dalam kehidupan setiap hari Puji Tuhan Pecinta RHI Renungan hari ini yang diberkati Tuhan Beragama Kristen gampang seperti agama-agama yang lain Sesuai dengan aturannya Cuma beragama Dan kita tahu beragama saja tidak membuat kita diberkati Beragama saja tidak membuat kita selamat Beragama saja tidak ngaruh apapun Karena itu hanya tertulis dalam KTP Nah yang penting adalah beriman Dan disebut di sini beriman Kristen Tegas Yaitu di dalam Kristus Dan karena di dalam Kristus ada nasihat penghiburan Persekutuan kasih Misi yang sama Sehatis pikir Gampang di dalam Kristus ada nasihat penghiburan Satu kasih Satu kasih satu jiwa satu tujuan Ayat 3 Tidak Ini gangguan Terima kasih Tidak 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 terima kasih satu visi, satu tujuan bersama kita akan bisa hidup dalam kasih dan kita akan bisa, tak hanya makin tua, tapi makin memiliki kualitas hidup Kristen yang baik mari kita bersama mohon kekuatan Tuhan di dalam doa Tuhan terima kasih untuk perenungan pagi ini kami belajar kami mengerti ternyata hidup Kristen bukan sekedar beragama Kristen tapi cara berpikir cara berucap, cara bertindak dan seluruh hidup yang dituntun seperti Kristus oleh Kristus melalui roh kudusnya terima kasih Tuhan, semoga kami semua pecinta RHI renungan hari ini dimampukan untuk hidup sebagai orang yang ada di dalam Kristus, yaitu hidup sebagai pengikut Kristus sebagai orang Kristen ya roh kudus tolonglah kami demi Kristus pengantara kami, haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati